Dibahas juga dengan menghilangkan Matilda, hero yang hari ini harusnya muncul terus ya Matilda ya, rame banget ya, kalau misalnya kelepas langsung diambil, kelepas keambil, dan oke, terlihat, wow, Estes, ini berani loh, ini bisa kubilang berani ya, ketika ada Luoi langsung nampain Estes, oke, tapi it's okay, ini meta UBE kan, UBE, bahaya nih, bahaya banget, tapi udah ada satu sosok yang bakal menciptakan Gribar dan Gubar ya, dari teman-teman tim Tuturu, kalau ngomong-ngomongan kita kalau ngumpul-ngumpul, Gubar kalau ada Luoi ya, iya ya, anyway, kita mau ngingatkan juga, kalau misalnya untuk Pascol itu nicknya Zeltron ya berarti ya, Zeltron, Aran ya Aran, dan Tuturu, intinya udah pake Mia tuh udah, udah Bung Pascol ya, iya sih, siapa lagi sih, ini aku nyari di friendlist aku, di temen-temen aku di Instagram, ini udah gak ada yang pernah ngepik Mia sih, kecuali Bang Pascol ya bang ya, kecuali Bang Pascol, the best, iya, gokil, iya, anyway, Itulah dia untuk 10 brand hero yang akan kita saksikan di fun match kita hari ini, dan coba dong ramaikan lagi di kolom komentar, tim mana yang akan memenangkan fun matchnya, apakah tim Pascol dan Aran, atau tim Tuturu, bisa langsung spam-nya di kolom komentar, nanti aku bakal bacain juga, kalau misalnya ada pesan-pesan kalian yang seru buat dibacain, dan ya kita akan segera mengetahui nih, untuk fun matchnya, apa menangnya, apakah kompetitif, atau cuma seru-seruan aja nih Cip? Apakah ini Mia Dock System? Wow! Kita bakal tunggu ya, karena ini dia yang udah kalian nanti-nantikan ya, tes pink sudah selesai, band MPEG-nya sudah ready, lihat senyum sumringah dari Bang Pascol yang sudah ready juga, untuk menghadapi Tuturu, dengan Lailanya di area sisi Gold Lane, wah ini Aran terlalu kompe, ah ngambil link katanya. Apakah benar? Apakah benar? Gak apa-apa sih, kita lihat nih ya, ini masalahnya ngelawan Legend of Marksman itu sendiri, bakal susah juga sih, kita lihat nih, Laila yang diambil oleh Tuturu itu akan bermain seperti apa, tapi anyway, kita akan segera masuk ke dalam line of down, di fun match kita, tim Pascol dan Aran versus tim Tuturu. Yoi, kita bakal lihat ya tentunya ya, tolong kursi-kursinya dijaga ya, kata di kolom komentar, Pascol wujud asli Dark System kata, oh jadi ini ya, wujud asli bukan dari cahaya tapi dari Dark System tuh Pascol ya ternyata. YMG, tapi ini ya, kita udah mulai masuk ke fase line of down kita untuk melihat visualisasi lebih lanjut, 1v1 dan backup-an dari kedua belah Gold Lane kita ya, udah mulai terlihat. Ini dari awal aja, sebelum menit pertama, udah di babysit loh, sama Rins loh, lihat gimana Zeltron udah langsung, uh pede banget, maju ke bagian depan, dia pake Inspire, dan langsung dia pop up untuk bisa memberikan deal damage kepada GodQ. Wih goci, gokil ya, dari agresifitas yang dibawa oleh Bapak Sol disini, tapi oh what you doing, flicker for defensive, karena nyaris saja tumbang. Wow, itu agresif banget loh permainan yang dibawakan, karena memang kita tau sendiri ya, dengan membawa Faramis sama Luoyi, Faramis yang bertindak sebagai roamer, dan memang dari tadi Rins ini selalu ngeganggu di area Gold Lane. Iya, iya. Memang Zeltron cukup aman sih Chip, sejauh yang aku lihat ya, 1 menit pertama dia bebas banget dapetin Gold Crab bahkan di bagian top lane. Iya, dapetin Gold Crab, yang apalagi treatmentnya juga udah berbeda pasca adanya patch ya yang buat keuntungan tersendiri loh buat Gold Lane kita saat ini. Sampai lagi ini permainannya cukup, baru aja mau dibilang tidak semasif, eh tidak semasif itu ternyata karena first blood berhasil diamankan oleh seorang Aran. Iya ini Aran sih, bener-bener kompetitif nih ya, kita lihat-lihat udah dapetin 1 point kill pertama dan oke. Bagai top lane sana terkena, Val Trikua yang mencoba dan kembarikan diri tapi gagal, Zeltron berhasil ditangkap. Dan kalau kalian semua ada di venue, itu udah bisa denger teriakan dari Bang Paschol tuh barusan. Asli sih, dia harus di take over oleh Tuturu weh, langsung hilang, instant kill. Dengan adanya nice move dari sosok Guinever kita. Dan 2 point eliminasi, berhasil diamankan oleh tim dari arah sisi Paschol untuk, apa ya Paschol dan Aran untuk menutupi kerugian juga di awal. Begitu pun juga dengan set up Tartle ya, Tartle pertama ini udah mulai muncul tapi belum ada vision atau bahkan belum ada set up. Ini intensitasnya tinggi banget di area Godling. Iya dan memang ke Tartle sendiri ya, dengan membawa meta UBE kayak gini, oh 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 black dragon form engage karena bagian belakang sana. Tapi sudah dikeluarkan tapi terlalu dalam sepertinya dan belum bisa diselamatkan ternyata. Mendapatkan point kill tambahan karena tim Paschol. Tapi sepertinya dipukul mundur semua member dari tim Tuturu dan berhasil mendapatkan 2 membernya dan bahkan your mind by. Mencoba melarikan diri Ghostbusters di NGH kembali dan one last hit masih bisa selamat. Yes itu dia menyelamatkan nyawa dari teman-teman tim Tuturu yang nampaknya persika yang intens tidak menguntungkan bagi mereka. Dan bahkan keuntungan dari tim Paschol dan juga tim Aran disini gak berhenti sampai di satu poin eliminasi aja. Bahkan objective net role nya ini diamankan oleh mereka secara free. Benar-benar too competitive sih dari tim Paschol dan juga Aran. Tapi kita lihat ya pergerakan yang begitu offensive tadi dari Fudin benar-benar bagus sebenernya. Cuma masalahnya dengan membawa Faramis itu bakal susah juga sih untuk bisa mendapatkan point. Tadi timingnya sudah sangat tepat pengguna netheralm dari seorang Faramis. Dan kali ini tim Tuturu tertinggal dari buku tapi lihat lagi-lagi. Pressure yang diberikan, dispersion, rotations. Tapi Gout Q Tuturu mencoba untuk engage Zeldron. Berhasil menghancurkan diri menghindari semua inisiasi yang coba lakukan tapi berhasil. Rekan pick up baliknya, Aran masuk seorang diri terlalu tanky. Tapi lihat, didapatkan pula two-man sound. Tim Tuturu sudah mulai mendapatkan tempo permainannya. Yes, ikatan dari Blessing of the Moon. Gak ada terlalu erat yang membuat Aran harus tumbang begitu saja dengan damage yang luar biasa besar. Dan lagi dengan masih dengan intensitasnya cukup kompetitif. Ada cross inside yang sudah ditubuh dari sosok Aran untuk bisa mainin karya basic attacknya. Juga jauh lebih enak dan belum hilang di center taraknya. Tapi lihat, juggler dari tim Tuturu udah mulai bermain nakal karya objektif purple buff yang dimiliki oleh Aran. Karena ya agen, Aran ini butuh banget bahan bakar. Karena hal tersebut, tapi Black Dragon Room. Yap, mencoba untuk mencari keberadaan dari Bang Paco. Tapi ternyata inisiasi dari empat member tim Tuturu belum berhasil membuahkan poin. Dan bahkan Aran yang semakin bebas lagi, dia fokus untuk mendapatkan farming demi farming terlebih dahulu. Pintal T-Zone sudah mulai dibuka menangkap dua member yang masih bisa menghindar dengan blinker yang dikeluarkan. Terdapat revenge strike di sana dan berhasil mendapatkan satu poin kill karena supportnya Adam. Melarikan diri, Wudin mendapatkan efek heal. Tapi sepertinya back up-an dari Aran yang sudah mulai datang. Spesial migration! Vialetri Kuayam Lily masih bisa menghindar, dikejar begitu cepatnya. Dan bahkan kali ini hanya mengisahkan seorang Ginevere, seorang diri dan dia pun gak bisa selamat. Wow, tiga pemain hilang ditukar dengan satu pertukaran yang tidak cukup adil. Dan nampaknya dari tim Paskol dan Aran ini sudah mulai bisa melancarkan kembali serangan karya Tarat. Tapi nampaknya Bang Paskol gak mau terlalu seburu-buru itu. Dia bakal coba untuk kasih bantuan dulu nih karya Tartolnya untuk objektif neutral. Gap networknya semakin jauh dipimpin oleh tim Paskol dan juga Aran. Dan oh ini Tartolnya dikasih Bang Paskol loh, gokil. Ya memang ya, ini ujung tombaknya adalah seorang Paskol gitu. Itu diambil gak sih harusnya uangnya? Harusnya diambil ya, cuma kayaknya dia belum sadar sih sama pensang terbaru nih Cip. Iya. Jadi goldnya dibiarkan aja di lantai. Dan oke, kita ada di bagian top lane lagi. Lagi-lagi Zeldron! Oh my God, Destruction Trust memang bisa menghilangkan. Netherrealm yang digunakan untuk melindungi Paskol. Tapi lihat, mereka kehilangan atur teret buat top lane. Iya, ini kalau ngomongin poin eliminasi boleh dipegang oleh tim Paskol dan Aran. Tapi dari arah objektifnya, nampaknya ini akan jauh lebih dulu di colom startnya. Tapi tidak semudah itu, karena Aran juga udah mulai melakukan gerakan tambahan di area mid. Ini bakal jauh lebih mahal ya, vision yang jauh lebih luas. Bahkan langsung diberikan contoh nyata dengan ada pengambulan parto buff dari Aran ke tim opponent. Iya, cuma selamatin tuturu ini bisa mengamankan tuturunya. Menurut aku aman-aman aja sih. Pas itu ke mid to the late game, damage dari Layla sudah semakin sakit. Dan itu akan cukup menjadi hero yang merepotkan. Ingat, dia membawa healer yaitu SS. Dan itu akan menjadi suatu penyelamat bagi Layla apabila di-engage dengan hero-hero masuk. Seperti Rizla ataupun seperti Aran. Tapi lihat, ada flicker yang digeluarkan untuk defensive. Blessing of the Mount Goddess digeluarkan. Tapi lihat, damage yang dihasilkan terlalu sakit. Hilangnya drumnya, masuk Aran dari langit. Wadidaw! Kena disini karena salah tapi dua member didapatkan oleh tim Paschol dan Aran. Black Dragon Foam untuk engage kembali Zeltron. Lagi-lagi Zeltron. Yang menjadi target tapi damage-nya kurang maksimal menembakkan Putin MS. Kembali didapatkan dan lihat teriakan dari Bang Paschol. Sudah semuanya semakin panas. Teriakan-teriakan jantan sedang terdengar di area bawah ya. Dimana megakill. Berhasil diamankan oleh Paschol. Dan namanya teman-teman dari tim Paschol dan juga Aran. Benar-benar mengamuk dan menaikkan intensitas kompetitifnya. Yang membuat akhirnya tim Tuturu disini harus diberikan pressure sedemikian. Hingga Turtle terakhir. Ini dari tadi tidak menjadi salah satu incaran kontestasi. Tapi nampaknya dari ketertinggalan Goat ya. Yang membuat Gwenya juga benar-benar harus hati-hati sih. Ketika dia mau buka special migration. Bahkan ingat-ingat pilot required. Ya yang aku takutin sih ini kalau sampai Paschol ke pick-off lagi. Wow lagi-lagi Paschol ya mendapatkan Turtle ya. Boleh. Dan ini aku takutnya dia bakal banting-banting kursi sih. Semoga aja nih ya kursinya bukan kursi plastik. Jadi dia repot mengangkatnya kan. Berat ya pak ya. Berat ya. Wow tapi liat. Critical hit yang udah dihasilkan sama abang Paschol memang udah sesakit itu. Dan masuk di mid game. Ini bakal semakin menjadi Giro yang merepotkan untuk bisa ditangkap. Memang dari segi level Goat Q. Ini tertinggal satu level di bawah Paschol. Tapi sepertinya Paschol mempersiapkan embus yang akan dilakukan di bagian janggol. Nih siasat apa yang sudah dipersiapkan ya oleh tim Paschol karena wow. Special migration akhirnya tershutdown Pascholnya. Memang ada pertukaran dengan Goat Q. Tuturu-down. Tapi menyisakan duo member dari tim Tuturu dan mencoba menarikkan diri tanpa soplet. Ice, ice, ice. Gak bisa bertahan. Dan tersisa pudin MSS seorang diri mencoba mendapatkan pertukaran. Tapi sepertinya dia belum bisa mendapatkan satu poin kill tambahan ke arah tim Tuturu. Oke 4 main hilang ditukar dengan satu pertukaran yang tidak cukup equal. Dan bahkan dari tim Tuturu pergerakan mereka terbatas sang naga. One last hit nyaris saja hilang di satu tetes darah terakhir ya. Tapi nampaknya bisa di convert lagi dengan adanya hit-hit tambahan ke area taran. Tapi ini damage yang diberikan udah se-explosif itu dari tim Paschol dan juga Aran. Karena memang mereka memimpin perekonomian di sini. Dan ini yang ngebuat akhirnya space buat Tuturu-nya pun sedikit. Karena hero-hero jarak depannya minim. Ditambah lagi ketika dia udah loncat atau ada Black Dragon Form. Mereka udah meltdown duluan loh. Iya. Dan memang kita tahu sendiri ya. Dari segi front lane gak terlalu kuat dari tim Tuturu. Wow penalti zone-nya menangkap dua member. Your mind bye. Mencoba untuk membalikkan diri. Mencoba membuka dengan X-Menu Strike. Tapi sangat menyayangkan Ice atas down. Aran sudah mau masuk dari langit. Mencoba mendapatkan target kedua. Dua orang hilang dan bahkan tiga orang mencari karir player keempat. Dan terwipe out kah? Tuturu seorang diri. Mencoba bertahan. Tapi sangat menyayangkan Tuturu. Mampukah dia mendapatkan poin kill atas Aran? God Q lari. Jangan lihat belakang. Rotation. Disparsion. Tapi menang. Wow double kill. Outplay. Outplay. Oh my god. Hampir triple kill di tangan Tuturu. Tapi ini membuat wipe out di tangan tim Pasco dan Aran. Wah itu satu hit terakhir ya. Berarti di double kill. Dan bahkan lihat Bang Pasco dengan santainya. Berhasil menghancurkan karya inner, middle, tarat. Setidaknya ada perlawan diberikan oleh Tuturu di area bawah. Ketika ada ya gerakan-gerakan yang membuat tim ya ter-pressure dan menilik dari arah visi itemnya. Hmm Bang Pasco disini udah jadi ya dua item jahat eh tiga item jahat bahkan. Ada Hasklaw, Baseacker dan juga attack speed dari Windtalker. Tapi kalau kita lihat dari lawannya Lilia. Ini masih bertumpu di Baseacker Fury dan juga adanya Hasklaw. Sebenarnya udah cukup. Tapi dengan damage dan juga hero yang bisa masuk ke belakang dari Aran nya ini dia nih. Aran yang juga sama ya. Khususnya saat Baseacker Fury. Ini dua hero, tiga hero critical yang adalah critical. Tanpa adanya ya baru aja WLM. Ini sebenarnya jadi jawaban juga untuk main save. Ketika adanya link dari Aran. Wow 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 tapi dispersi nya udah dikeluarkan. Sungguh on point sekali. Mereka punya point kill. Aran memang tertake down. Tapi lihat fokus dari tim Pasco mencoba ke lini belakang. Untungnya Netherrealm nya hancur sehingga membuat Fudy MS masih bisa berselamat. Iya. Dan sekarang ini tim Tuturu waktunya membalikkan momen sih. Karena udah gak ada di Netherrealm. Iya tidak ada di Netherrealm. Ada informasi yang menarik disini. Dan iya itu dia orang sih dibuka di karya Blackburn reform. Tapi bakal jadi pelopet akhir di karya penalty zone. Maju karya depan dan satu pemain ter eliminasi killing spree. Bahkan berhasil disecure oleh sosok Terry Lane juga Bang Paschal. Dimana empat pemain tiga player tumbang for real. Wow itu bener-bener cepet banget. Timing dari penalty zone yang dikeluarkan membuat tim Tuturu gak bisa membalikkan keadaan. Memang GodQ atau Tuturu ini masih berhasil mendapatkan posisi ini yang bagus. Tapi masalahnya nih. Ini udah masuk ke mid to the late game. Dimana GodQ ketika udah empat item Cipi. Ini bakal menjadi hero yang bener-bener susah banget buat ditangkep sih. Asli sih ini bakal selincah itu dan liat. Rusakan yang dialami ketika damage dari Bang Paschal dan juga kawan-kawannya. Ada di area loot. Ya gak boleh lo artinya sekilat itu loh diamanin sama mereka. Iya damage-nya udah sakit banget sih. Asli. Tapi yang paling penting adalah lihat KDA dari Bang Paschal ya. Iya. Zeltron 8 kill, 2 death dan 11 assist. Bener-bener KDA yang bagus banget di tangan dari tim Paschal. Sementara kalau kita lihat dari tim Tuturu. Mereka masih struggle dengan 9 point killnya. Belum menyentuh 2 digit sama sekali. Hingga ada menit ke-12 ini. Iya bener-bener tertinggal. Ada tertinggal item yang cukup mendalam di sini. Kalau bicara soal high ground defender ya masih ada Laila pasti ya. Ada juga Valen ya tapi ini beresiko banget. Wih. Tapi wih. Ngapain tuh? Ngapain tuh Pak Solo tuh? Ngapain tuh dia tuh? Ngapain maju ke depan tuh dia tuh? Oh ini Ameterasu. Ameterasu. Ameterasu ya ini ya? Coba-coba mau jurus apa nih? Wih. Coba kita denger dulu ya dia mau jurus apa nih ya? Wahai kuasa kegelapan. Oleh Lily dan 3 member dari tim Tuturu hilang. Masalahnya gak cuma 3 member tapi ada 2 base turret yang sepertinya bisa dihancurkan. Oh masih aman ya. Midlane base turretnya masih belum dihancurkan tapi kayaknya ini bakal hilang juga sih. Oh my god Dania. Satu base turretnya berhasil dihancurkan oleh tim Pasol dan juga Aran dan Omagia. Membuat teman-teman dari tim Tuturu harus bertikuk lutut kekasih. Dampak terlalu buru-buru tapi tembak kencang jauh. Berhasil mencadam pergerakan dari satu player tim Pasol dan juga Aran. Ya destruction rushnya bagus banget ya Tuturu ya. Dan sekarang udah masuk ke momentum dimana GodQ atau Tuturu bisa membalikkan keadaan. Final season flicker. Engage seorang diri karena bagi depan sana. Wadidaw cukup berani. Dia gak ada backup sama sekali dan sepertinya Wadidaw gak bisa untuk selamatkan. Dan ya ter-shat down sudah Wadidaw untuk pertama kalinya. Dan ini menjadi poin penting karena memang yang dapetin poin ini itu pasti akan lebih ngeboost goal yang dibelikin sama tim Tuturu. Ini udah gak luck of damage loh. Bahkan Bang Pastel yang baru saja memberikan jerus harus tumbang begitu saja di area midline. Dan serangan beruang tenaga dilakukan oleh teman-teman dari tim Tuturu. Iya berhasil mengeliminasi 3 member dari tim Pasol dari tim Tuturu. Tapi masalahnya Aran. Lihat Aran. 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 Aran dan juga Minion. Aran. Mampukah bertahan tim Tuturu. Tapi sepertinya Aran gagal. Dan ter-run play sudah kehilangan nyawa untuk Aran di bagian base. Wow rombongan tim Tuturu pulang. Dan untungnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan berhasil membungkam pergerakan dari Aran. Yang tinggal satu jengka lagi berhasil memenangkan pertandingan fun match kita di best of one series. Ini benar-benar kompetitif banget loh sepanas itu pertandingan yang disuguhkan. Padahal tadi Bang Paco udah ngeluarin jurusnya ya. Actually udah selebrasi dia. Udah ngeluarin jurus dia tapi belum berubahan tadi ya animasinya belum ada ya. Dan untuk Lord yang kedua. Memang ini akan ada empat pelawan lima tapi sepertinya tim Tuturu gak mau kehilangan kembali Lordnya. Dan lihat damage dari God killed Tuturu wadidaw. Cukup sakit ya WCN dia terima. Final title terbaik dibuka untungnya ada Cyclone Eye tapi wadidaw terlalu dalam. Dan Bang Paco yang mendapatkan Lordnya. Mencoba NG sirpuris time ke bagian belakang. Cukup sakit tim Tuturu. Mencoba bertahan tapi damage terlalu sakit. Dan bangkan Aran pun hilang. God kill masih selamat dan Tuturu. What a play. What a great play. Mereka berhasil membayar Lord yang tadi dia main ke Bang Paco. Dengan adanya empat poin eliminasi. Dan dengan kerusakan dari damage yang dihasilkan Layla Tuturu. Ini Lordnya bisa dindelton dengan baik ya harusnya ya. Karena lihat. Damagenya udah besar banget sih. Dan gak berasa Lordnya. Ini udah bener-bener sakit sih Layla dari Tuturu ya. Asli. Udah gak sehat sih ini harusnya. Dari target member-member dari tim Paco dan Aran. Karena lihat. Ketika momentum didapatkan. Dia langsung mendapatkan 2 target. Dari tim Paco dan Aran. Dan lihat dia bebas banget. Harusnya menit 16 luas jadi full item. Dengan dia WON itu gak bakal mudah. Untuk bisa di solo pick off oleh Aran. Asli sih ini damage nya udah kayak apotik tutup. Dan bahkan dari teman-teman tim Aran dan juga Paco. Di sini bener-bener dibalikin ya. Udah mulai di pressure. Tapi tetap harus hati-hati. Karena dari tadi kita udah lihat juga. Sebetulnya Terizla nya tuh main ke clear. Tapi lihat. Oh my god. Damagenya hampir saja. Membuat Paco. In satu jantung. Geleng-gelengnya. Ini kayaknya Paco harus jurus lagi sih. Harus sih. Bang Paco jurus lagi dong. Ritual sih Bang Paco. Ini mau kalah. Masa gak ngeluarin jurus sih ntar keburu kalah Bang Paco. Ini gak mau ritual dulu. Uh dia udah garuk-garuk kepala. Dia pusing dia. Itu salah satu jurusnya. Garuk-garuk kepala emang. Garuk-garuk kepala. Yang tadinya megang kendali pertandingan. Dibalikan secepat. Membalikan lapak tangan dari tim Tuturu. Dan bahkan kali ini Aran nya ini masih harus dijaga. Iya. Oh oh. Lihat tapi damage nya terlalu sakit dan oke. Kapian dari Netherrealm dibuka. Eyes 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 masih bisa menghindar. Mundur ke bagian belakang. Pint out. Tisal pelingkan. Mahal banget. Aran masuk. GodQ niri target. Tapi GodQ dilindungi. Dan mencoba membalikkan keadaan. Wow. Tuturu. Tuturu is real. 2 men's down dari tim Paco. Wah. Masih belum bisa di pick off. Tuturu masih terlalu kuat. Dan bahkan Bang Paco udah geleng-geleng kepala lagi. Wah itu gokil sih. Padahal tadi Aran itu timing buat masuknya udah bagus banget. Tapi kembali ya ikatan dari blessing on the moon goddess. Tutuk SS terlalu erat. Dan juga positioning dari Laila nya juga emang God. Yang buat akhirnya dari Aran gagal untuk bisa mempick off. Bahkan Bang Paco pun harus ikut turut tuh Bang. Dengan adanya landasan dari Black Dragon Foam. Dan ini semakin memanas. Ini udah masuk menit 17. Nah ini yang tadi aku bahas Cip. Kayaknya se-fun match yang aku casterin ya. Itu gak pernah fun match. Ini bener-bener kompetitif banget. Sama. Ini masuk ke menit 18. Sudah masuk ke late game. Dan ini adalah waktunya dimana Laila Tuturu akan segera bersinar. Damage yang udah sakit. 2000 critical hit. Dan juga dia punya win of nature. Akan semakin mempersulit lagi. Dan Bang Paco sekarang liat. Dia sendirian berani banget. Aran coba engage. Episode of Blade. Dan terlalu dalam sepertinya Tuturu. What are you doing? Tercantun sudah. Ada Budin MS. Mencoba karena Zeltron. Coba untuk menghindar tapi Zeltron. Kira rancang banyak HP. Dan lagi-lagi Zeltron. Udah ditolongin. Dilindungi Netherrealm. Mampu ke dia bertahan. Dan ternyata terpunis sudah Zeltron. Mencoba untuk melarikan diri. Tapi seperti ya Blessing of One Goddess bakal susah sih. Aran. Untuk bisa dihilangkan. Aran terlalu sakit. Aran. Lihat Aran. Mencoba memilih push kembali. Ayo pulang. Gak ada yang boleh pulang. Ayo pulang. Mencoba untuk melakukan what's right push. Dan masih bisa berhasil kah? Ternyata satu webminian terakhir. Dan membuat Aran. Berhasil mendapatkan kemenangan di Fun Match kali ini. Wow. GG. Nice try that. Itu dia. Goyangan selebrasi dari Bang Fas. Zeltron. Kemenangan di Fun Match. Merhadapan dengan tim Tuturu. Di Best of One Series kita kali ini. Wow. Akhirnya terjawab sudah ya. Iya eh.